Kalian sudah mencoba berbagai hal untuk meningkatkan subscriber dan juga view, namun belum naik juga, maka kalian perlu simak video ini. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya dalam channel Bang Bobi. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah pembahasan seperti yang ada pada video depan tadi, yaitu apa yang harus kita lakukan jika kita ingin mempunyai banyak view dan juga mempunyai banyak subscriber. Namun kita sudah menggunakan cara yang maksimal, contohnya kita sudah menggunakan SEO, sudah menggunakan thumbnail yang benar, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh YouTube, namun video kita masih belum banyak view dan juga belum banyak subscriber. Ya, tentu ini terjadi apabila kalian masih menjadi YouTuber pemula. Banyak sekali YouTuber pemula yang ingin banyak subscribernya, banyak view-nya, itu menurut saya normal-normal saja, karena itu fitrahnya dari YouTuber pemula ingin mendapatkan subscriber dan juga ingin mendapatkan banyak penghasilan tentunya. Ya, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tips dan juga pembahasan bagaimana cara kita untuk mendapatkan banyak view dan juga subscriber, tidak perlu menggunakan SEO dan yang lain sebagainya. Yang dimaksud dalam video viral di sini adalah bukan video viral yang isu atau juga trending pada masa saat ini. Contohnya misalkan dalam video game, yaitu ada game Among Us. Maksudnya di sini adalah konten yang berpeluang menjadi viral nanti pada saat video kalian di-upload. Banyak sekali YouTuber-YouTuber yang sudah menggunakan cara ini, yaitu menggunakan trik konten viral. Contohnya adalah channel YouTube-nya dari Deddy Corpuzzer. Channel pada Deddy Corpuzzer tersebut membahas banyak tentang podcast-podcast tentang orang-orang yang sedang viral pada saat itu. Nah, artinya konten-konten yang viral tersebut banyak dicari oleh orang lain dan juga berpeluang menjadi banyak view dan juga banyak subscriber pada channel YouTube-nya. Nah, jadi ada beberapa trik yang perlu kalian perhatikan jika pada saat kalian ingin membuat video. Jangan sampai kalian membuat video itu hanya buat video, rekam video, lalu edit langsung upload. Nah, bukan seperti itu caranya. Jadi kalian harus memikirkan beberapa konsep yang harus dibuat pada channel YouTube tersebut. Nah, jadi saran saya adalah kalian buatlah video tersebut dengan cara yang berpeluang mendapatkan konten yang viral terhadap orang lain. Contohnya, saya dulu pernah membuat konten YouTube contohnya penghasilan YouTuber kumula seribu subscriber. Nah, kalian pasti bisa bayangkan, hanya dalam waktu 3 bulan saya sudah bisa mendapatkan 500 ribu view. Nah, konten-konten seperti itu termasuk dalam konten yang viral. Maksudnya, konten tersebut bisa ditonton oleh orang lain secara banyak hanya dalam waktu yang singkat. Kenapa saya menggunakan teknik seperti itu? Karena sudah fitranya dari orang Indonesia dan juga YouTuber-YouTuber lain, bahwa orang-orang itu sangat suka dengan yang namanya membahas tentang penghasilan YouTuber pemula. Nah, makanya kenapa jika kalian menjadi YouTuber harus mempunyai teknik-teknik dan strategi untuk membuat video seperti itu yang berpeluang menjadi konten yang viral. Nah, lalu video yang kedua juga saya mempunyai video yang viral sekitar 800 ribu view untuk sekarangnya, yaitu saya membuat kode dial tentang 21 bintang 500 pagar. Di situ saya memberikan pembahasannya, karena pada saat masa itu tentang kode tersebut sudah viral. Jadi, saya buat kemasannya seperti apa dan juga bagaimana cara untuk menonaktifkannya itu juga saya beri cara di situ semuanya. Nah, jadi mengapa pentingnya kalian buat konten viral tersebut agar bisa dinonton oleh orang lain dan juga subscriber kalian akan naik dengan sendirinya. Kalian juga harus perlu tahu bahwa channel YouTube saya itu dimodalisasi gara-gara 2 video tersebut. Jadi, gara-gara 2 video tersebut, jam tayang saya juga naik, lalu juga view saya juga naik, dan subscriber saya juga naik, akhirnya channel YouTube tersebut diterima. Nah, lalu jika sudah begini, kalian harus pintar-pintar lagi dalam memilih konten, dan juga buatlah konten-konten yang berkonsep agar penonton kalian lebih suka dan juga bisa mensubscribe dari channel YouTube kalian, tentunya agar channel YouTube kalian berkembang lebih pesat ke depannya. Sebenarnya masih ada beberapa YouTuber-YouTuber lainnya yang sudah berjaya hanya dengan menggunakan konten yang viral. Banyak sekali YouTuber-YouTuber yang sudah berjaya pada saat ini, contohnya itu adalah YouTuber full vlogger, yaitu seperti Tan Boy Kun. Dulunya YouTuber Tan Boy Kun itu sekitar 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu hanyalah YouTuber pemula yang sangat biasa. Nah, mungkin jika kalian bisa lihat pada video dulu-dulunya, yaitu hanya dengan editan sederhana. Namun jika kalian teliti lebih dalam lagi, pada video Tan Boy Kun yang waktu dulu-dulu tersebut mempunyai banyak peluang yang berkonten viral. Contohnya, waktu dia mukbang samyang, lalu juga mukbang dari satu botol marjan, dan yang lain sebagainya. Nah, konten-konten seperti itu berpeluang viral pada saat itu dan sampai saat ini juga. Nah, artinya jika kalian sudah membuat konten-konten viral yang berpeluang viral pada saat dulu sampai sekarang, artinya nanti video kalian akan menjadi konten yang viral dengan banyak subscriber dan juga banyak view-nya pada saat ini. Nah, ada beberapa YouTuber lainnya, yaitu contohnya adalah Adelondok Oficial. Ya, emang Adelondok ini sering mempromosikan dari makanan-makanan khas Bandung, contohnya yaitu Odading yang sempat viral. Nah, hanya dengan video seperti itu, sampai sekarang subscribernya sudah mulai naik dengan banyak ya teman-teman. Nah, makanya kalian harus mengetahui beberapa strategi yang diperlukan untuk membuat video di YouTube, agar videonya tersebut bisa berkonten berpeluang menjadi viral. Oke teman-teman, mungkin saran saya adalah kalian berpandai-pandai dalam membuat konten dan juga mempunyai banyak konsep dalam membuat video, agar video kalian bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube dan juga view dan subscriber kalian akan menjadi lebih banyak. Oke, mungkin segitu saja untuk pada video kali ini. Semoga pada video kali ini sedikit memberikan dari motivasi kepada kalian semua, agar bagi channel YouTube yang belum dimortisasi, agar cepat dimortisasi, dan mungkin bagi teman-teman yang sudah dimortisasi, agar bisa mendapatkan banyak penghasilan. Oke, mungkin segitu saja. Semoga video ini berdapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan akhirnya segitu saja. Kita akan bertemu lagi di next video. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.